Kalau menurut penelitian dari Balai Sembawa, intensitas adab terlalu tinggi, terlalu sering. Kemudian sering mulai menggunakan perangsang. Makanya, hindari dipoles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yerta PPL. Apa kabar, sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, pada saat ini banyak kendala yang dihadapi oleh para petani karit kita. Tidak stabilnya harga, yang walaupun akhir-akhir ini alhamdulillah harga sudah cukup meningkat. Kemudian musim panas dan musim hujan yang tidak jelas. Kadang panas, kemudian kadang hujan yang seharusnya musim penghujan, tiba-tiba harinya menjadi sangat panas. Ataupun yang seharusnya musim kemarau, tetapi hujan masih datang. Serta penyakit-penyakit yang menyerang tanaman karit, sungguh sangat meresahkan dan merugikan. Salah satu penyakit yang menakutkan bagi para petani karit adalah kering alur sadap atau kas, yang merupakan penyakit fisiologi pada tanaman karit. Gejala serangan penyakit ini umumnya ditandai dengan terhentinya aliran lateks dan mengeringnya bidang sadap. Dan kurangnya pasokan sukrosa yang berkelanjutan sehingga memicu terbentuknya senyawa-senyawa radikal tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lutoid. Ketika lutoid ini pecah, terjadi proses koagulasi lateks dalam pembulu lateks. Koagulasi tersebut menjadi penyebab terbentuknya jaringan tilassoid atau tersumbatnya pembulu lateks. Dan akhirnya lateks tidak dapat mengalir pada saat dilakukan proses penyadapan. Peristiwa ini disebut sebagai kering alur sadap atau kas. Penyakit fisiologis ini juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain, jenis klon, penerapan sistem sadap dan tata guna panel, serta keseimbangan hara tanaman. Tetapi yang paling sering terjadi di lapangan adalah terlalu seringnya melakukan penyadapan. Hampir setiap hari ada beberapa petani yang menyadap hampir setiap hari dan ini sebenarnya tidak boleh. Kemudian pemeliharaan tanaman yang kurang baik. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit kas ini. Pada konten ini kita akan coba menelusuri dan coba berbicara bersama Bapak Yan Morfi SP apa sebenarnya yang menjadi penyebab dan tindakan apa yang bisa kita lakukan terhadap penyakit kering alur sadap ini. Tetapi sebelumnya Bang Yarta kembali mengingatkan untuk Sobat Sani semua yang baru pertama kali main per channel Bang Yarta PPL untuk tekan like dan share jika menyukai konten ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Serta ketarkan loncengnya atau nyalakan notifikasinya untuk mengetahui konten Bang Yarta selanjutnya. Sobat Tani semua, kering alur sadap. Bisa juga disebabkan oleh terlalu seringnya melakukan penyadapan oleh Bapak dan Ibu Tani. Yang seharusnya kita lakukan penyadapan tidak setiap hari tetapi dilakukan secara setiap hari. Kemudian menggunakan zat-zat perangsang yang kemungkinan sangat berbahaya. Sebenarnya bukan berbahaya. Tetapi terlalu memacu tanaman karet untuk mengeluarkan getah. Dan ini yang tidak boleh. Tanaman karet kita terus pacu supaya mengeluarkan getah. Tetapi tidak diimbangi dengan pemberian hara ataupun pohon karetnya tidak kita kasih makan secara optimal. Tetapi getahnya terus diambil. Makan terlalu diporsir. Dan ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kering alur sadap. Salah satu penyebabnya kalau menurut penelitian dari Balai Sumbawa intensi dasar sadap terlalu tinggi, terlalu sering. Kemudian sering mulai menggunakan perangsang. Makanya hindari dipoles itu Pak. Karena bukan apa-apa Pak. Sangkan kita hindari tadi. Kita kan mupuk kalau adobanya. Kita tidak mupuk. Jadi vitamin tidak dapat. Cuma diperas untuk seluruh keluargetah banyak. Mudah mati lagi. Jadi itu tadi salah satunya. Nah kalau untuk ininya Pak. Banyak Pak untuk penanggulangan kering alur sadap. Pertama sekali mengeluarkan penanggulangan itu dari Balai Sumbawa. Cuma taruhlah obatnya itu. Dan nanti di pasaran. Obatnya ada cuma di Balai Sumbawa. Cuma dia menerima Pak secara umum. Siapa yang namanya beli? Namanya Antico F96. Nah yang ini biopitalit. Ini buatan unsri. Sama baik. Berdasarkan penelitiannya. Ini sama-sama untuk kering alur sadap. Nah kering alur sadap ini kan kadang-kadang dia ini ada bercak hitam. Misalnya kadang-kadang mulusnya ini. Nah cuman kita untuk meyakinkan ini dengan pisau sadap kita kering Pak. Terus sampai berhenti di mana ada yang getah. Nah seandainya yang ada getah. Kita dalam kendiki cuman jangan sampai terkayu. Nah ini kita kering Pak. Dari yang patah dari yang ada getah tadi. Kita kering. Di bidang sadap Pak yang kucu biarlah. Yang bidang sadapnya. Yang ini juga. Nah kalau misalnya dekat tiga loh. Jadi. Kalau kita lama nak ngeriknya pakai pisau sadap. Kita membuat alat dari pelat itu Pak. Untuk ngeriknya. Dikerik sampai seini. Ini kami tidak siap ke depan Pak tapi. Jadi. Dikerik abis ini cuman jangan sampai terkena ke ini. Kayu. Yang terkayu. Batas di pucuk kambium lah. Loh kita nyadap lah. Pokoknya ketebalan ini lah. Model ini lah kita tambah lagi yang ini. Misalnya kering ini terus kita sadap lagi. Sampai bawah. Yang ini juga. Kiri kanan ini. Kita cari. Nah sudah itu. Cuman yang ini Pak walaupun dia aduk getah. Di bawah misalnya. Ini tetap gak boleh lagi disadap dulu. Sampai umur. Sampai 8 bulanan. Selama 8 bulan dulu. Memangkan yang ketemu ini kan bukan seluruh. Oh. Ini kan masih bisa disadap itu. Kalau gak boleh. Boleh. Boleh hal gitu. Kalau. Kalau yang. Dan ini juga bisa menular Pak. Jadi alat-alat yang dipakai juga. Kalau memang ini kita bersihkan dulu. Bila perlu dengan alkohol. Baru kita pindahkan ke alat yang lain. Karena bisa menular alat peralatan. Jadi penyakit. Baik khas atau jamul akar putih itu. Menular. Kalau akar putih dengan apa. Pertautan akar. Karena dia lebih besar. Ditambah alat. Disini ya alat-alatnya kita pakai. Nah sudah kita. Ini apa. Keriga loh Pak. Nah ini jangan dicampur banyung. Kalau untuk dioleskan disini. Jadi ini kita tuangkan. Kagek dengan kuas. Baik. Loh ngecat. Loh ngecat. Setelah selesai. Tapi dikikis habis ini. Atau kita sadap habis terus. Baik. Kukira dengan pisau sadap juga bisa. Karena kan cuma beberapa batang. Nah setelah kita oles. Itu kita periksa lagi. Sebulan sekali. Kira-kira. Aduh belum ininya getahnya. Nah misalnya aduk kita oles lagi. Cuman walaupun laba getah. Jangan disadap dulu. Sampai dia sekitar 8 bulan gitu. Terlakukan itu. Bila perlu. Kagek oles lagi. Nah itu tadi ya kadang-kadang. Aduh getah. Kadang-kadang ada juga. Ada disini. Ada ketah. Senggak-tih getah. Disini ada disini sadap. Nah itu tambah. Ini. Kukara? Iya. Jadi itu Pak ya? Nah jadi. Nah kemudian tadi atau Pak. Apa tadi ada yang ngomong yang semut. Memang semut itu. Semut. Sampai sekarang belum ada jawaban. Karena lah kami kirim. Iya. Semut urlaka ya. Karena itu sama dengan di. Tanjung Raman. Sama. Sinarambang. Aku dengan Pak Munjir lah kesitu. Terus lah kami laporkan. Ya bentuk semut sama bentuk serangannya. Ada yang pecah-pecah kan? Terus keluar getah di pucuk ya? Iya. Rupanya ada semut tadi. Mudah-mudahan kakek paca ini. Karena sama juga dengan OI. Kejadiannya disitu juga. Cuman kalau yang di OI dengan yang di. Tanjung Raman. Itu yang terserang banyak yang bibit dari kusen. Oh. Yang dijembus. Bejembus. Itu yang terserang itu. Karena yang lain itu. Jadi model ini. Ini terserang. Sebelahnya itu. Yang terserang. Yang kering kalur sadap tadi. Kalau masih tanaman masih muda. Usahakan jangan dululah. Mulai. Yang pucuknya lengkap. Kalau tanaman muda dia jarang. Karena itu tadi kan memerat. Tadinya jam 8 lah berhenti. Sampai jam 12 baru berhenti. Padahal kan kapasitasnya. Yang makanan yang diperoleh di ohari itu. Usah. Cuman sampai jam 8. Nah kan. Jujur keluarga sampai jam 12. Kadang-kadang setem. Nah itu tadi. Makanya yang kusebut tadi pak. TB92 pak. TB92. Kaleng bentuknya. Iya. Sekarang kemasannya plastik. Dijual piluan. Murah. Cuman 15 ribu. Jadi itu pak. Selain tadi untuk nutupi. Kalau kita ini. Misalnya kita. Buka ini yang akan dia tadi. Terutama itu untuk luka sadapak. Jadi misal. Nah yang ini. Nah ini kita tambah. Kita alaskan. Itu sama dengan. Gemuk sama dengan ini. Oli kental. Gemuk lah. Disini. Jadi. Kalau kita beli seliter. Itu lama matanya. Jadi bawa baik waktu nyadap. Atau digantung disini. Jadi misalnya kita. Hari sebelumnya lalai. Aduk terkayu. Langsung olesi. Nah kalau langsung dia olesi. Itu mudah-mudahan dia udah benjol maini. Jadi dia langsung rapat. Memang itu untuk luka sadap. TB92. Atau taplop. Demikianlah Sobat Tani semua. Semoga konten ini bermanfaat. Dan berguna bagi kita. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada kalimat terucap. Yang tak memiliki salah. Mengerti pepe lundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa kembali pada konten berikutnya. Wassalam. Salam.